Shalom selamat malam Bapak Ibu sekalian Banyak orang tidak takut hidup dalam dosa Sebab mereka berpikir bahwa nanti setelah kematian Maka manusia kehilangan kesadaran Sehingga kalaupun dihukum di api kekal Tidak berasa dan tidak ingat apa-apa Ini adalah pengertian yang salah Sebab ketika seseorang mati Maka rohnya keluar dari tubuhnya Dan tubuhnya yang mati akan kembali menjadi tanah Debu tanah Tetapi ingat rohnya masih sadar Dan ingat Sehingga bisa merasakan bahagia Atau merasakan siksaan Inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus Tentang orang kaya dan Lazarus Lazarus mati Lalu rohnya bersama dengan Di pangkuan Abraham Artinya Dalam keadaan nyaman Tetapi orang kaya ini Ada di alam maut Ia tersiksa Tapi ia ingat saudaranya Ia ingin memberitahu saudaranya Agar tidak hidup seperti dirinya Yang kemudian sengsara di alam maut Jadi Orang kaya ini Setelah kematian Rohnya masih Ingat Dan mempunyai kesadaran Itulah yang membuatnya Sengsara di alam maut Oleh sebab itu Seharusnya kita takut Ketika kita hidup di dunia ini Takut kalau kita Tidak berkenan bagi Tuhan Takut kalau Nanti kita ditolak oleh Tuhan Banyak orang tidak takut Karena tidak mengerti Malam ini Hendaknya kita mulai mengerti Bahwa segala sesuatunya Pasti dipertanggungjawabkan Orang jahat akan sengsara Di alam maut Yang di kemudian hari Akan dipangkitkan Lalu ditinggal di api kekal Sedangkan orang baik Yang berkenan bagi Tuhan Akan dibawa Tuhan Ke langit baru Bumi baru Kita hanya punya dua pilihan ini Bapak Ibu Mari kita renungkan Baik-baik Kebenaran ini Sebelum kita tidur Agar kita boleh mengambil Tindakan Atau respon yang benar Terhadap kebenaran ini Di surga pun kita Sadar Dan ingat Sehingga kita merasakan Bahagia yang sesungguhnya Kiranya kebenaran ini Boleh memotivasi setiap kita Untuk hidup benar Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam Selamat beristirahat Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!